Kembali lagi setelah video sebelumnya kita bahas mengenai PQ-CSMS.1 Di video kali ini kita akan bahas mengenai PQ-CSMS.2 Jangan lupa tetap terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Keep safe and stay healthy Oke, di poin kedua ini adalah poin pembinaan Jadi intinya gini, kalau kita menyusun dokumen CSMS Itu kita harus menyusun dokumen selengkap mungkin dan se-update mungkin Jadi misalnya dokumen tersebut itu dokumen 3 bulan kebelakang Dan juga dokumen tersebut sangat update Di poin pembinaan ini ada 6 pertanyaan Yang masing-masing pertanyaan itu harus dilengkapi dengan lampiran Pertanyaan yang pertama adalah Apakah perusahaan saudara mempunyai program pembelajaran atau pelatihan? Teori dan praktek terkait K3LL Yang pertama kalian lampirkan adalah prosedur mengenai pelatihan atau training Lampirkan prosedur tersebut Kemudian yang kedua adalah tampilkan metrik trainingnya dalam 1 tahun Jadi dalam 1 tahun tersebut Di setiap posisi itu harus memenuhi training apa saja Training mandatorinya seperti apa Misalnya di posisi, oke dalam drilling misalnya Seorang safety harus memiliki training P3K Atau seorang misalnya tool pusher Dia harus memiliki training P3K Atau yang lainnya Atau bisa jadi training terkait H2S Nah itu kalian sampaikan di metrik training tersebut Dan di lampiran tersebut taruh bukti trainingnya Jadi training terupdate disitu taruh buktinya Kemudian foto-fotonya Daftar hadirnya dan juga materinya Yang kedua adalah Apakah perusahaan saudara memiliki program pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K? Yang jelas kalian harus lampirkan Yang pertama adalah sertifikat petugas P3Knya dulu Yang kedua metrik trainingnya yang sama seperti lampiran sebelumnya Taruh lagi di poin tersebut Gak usah ragu kalau kita Oh itu kan sudah ada di lampiran sebelumnya Gak apa-apa kita harus taruh lagi Karena prinsipnya CSMS adalah dokumen selengkap mungkin Kemudian lampirkan juga refresh training ya Dari petugasnya Dari petugas misalnya dari eksternal Ataupun dari internal dari petugas ASCnya Jadi sampaikan disitu ada materinya Kemudian kapan Kemudian daftar hadirnya Dan jangan lupa foto-fotonya Yang ketiga adalah Apakah perusahaan saudara mempunyai program orientasi KTKL bagi karyawan baru? Yang harus kalian lampirkan adalah Pertama Prosedur bagi karyawan baru Atau prosedur induction kepada karyawan baru Atau pengenalan area kerja kepada karyawan baru Kemudian tampilkan metrik trainingnya Kalau newcomer berarti mereka harus punya training mandatory Nah training mandatorynya apa saja Kalian sampaikan disitu Kemudian bukti bahwasannya si dokterja baru itu telah mendapatkan Induction dan training mandatory apa Misalnya contohnya gini Di setiap training mandatory Setelah selesai training Itu di helm si pekerja baru tersebut Itu ditempeli stiker Misalnya dia Oh dia telah lulus untuk training induction Kemudian mandatory trainingnya apa Misalnya pekerja di ketinggian Confined space dan lain-lain Dia harus memenuhi training-training tersebut Buktinya dengan dia mendapatkan stiker tanda Telah menerima training Dan juga sampaikan disitu dan juga lampirkan juga disitu Trainingnya seperti apa Kemudian materi trainingnya seperti apa Kemudian daftar hadirnya yang paling penting adalah foto-fotonya Yang keempat apakah perusahaan saudara melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon pekerja Jadi ini bisa prosedurnya itu bisa kerjasama dengan tim HR atau human resource Jadi kalian bisa ambil dari prosedur tersebut Jadi ada statement bahwa prosedur itu lampirkan prosedur bahwa setiap calon pekerja baru harus memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan dan lolos pemeriksaan kesehatan Fungsinya apa untuk mendeteksi bahwasannya si pekerja itu benar-benar fit untuk bekerja ketika dia akan masuk dalam perusahaan Kemudian lampirkan bukti Karena ini konfidensial ya Lampirkan bukti pemeriksaan kesehatan terhadap calon karyawannya Nah nanti pada saat verifikasi pasti akan dilakukan verifikasi ya Antara jenis pemeriksaan kesehatan terhadap karyawan baru yang akan masuk dan juga karyawan apakah itu memang karyawan yang sudah bekerja Itu jenis pemeriksaan juga biasanya itu berbeda Yang kelima apakah perusahaan saudara melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala Ini sama seperti yang sebelumnya cuma ini adalah pemeriksaan kesehatan berkala Jadi yang kita tampilkan adalah yang pertama prosedurnya kita tampilkan lagi Bahwasannya setiap pekerja itu harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala Lampirkan hasil medical checkupnya Kemudian lampirkan juga summarynya Jadi misalnya di tahun 2017 karyawan A fit Di 2018 karyawan A fit Di 2020 karyawan A fit Nah disitu adalah summary Disitu menunjukkan bahwasannya setiap pemeriksaan kesehatan itu Manajemen akan selalu memantau apakah di setiap tahunnya itu ada perubahan tingkat kesehatan dari pekerja tersebut Makanya lampirkan hasil medical checkup untuk karyawan pengecekan kesehatan secara berkala atau biasanya tahunan Yang keenam apakah perusahaan saudara memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk mengikuti seminar atau semacamnya yang berkaitan dengan aspek K3LL Nah apa yang harus kita lampirkan yang pertama adalah bukti invite misalnya ada dari dinas apa atau dari seminar apa itu invite ke perusahaan Kemudian kita sampaikan surat balasannya bahwasannya kita akan mengirim peserta seminar siapa dari karyawan kita Itu dilampirkan disitu Kemudian buktinya kita lihat foto-fotonya ketika ada karyawan kita yang menghadir seminar di luar kita juga harus ada bukti Kemudian bukti daftar hadirnya oh ternyata dari daftar hadir tersebut ternyata ada karyawan PTA yang memang hadir dalam seminar tersebut Misalnya dari disnakar provinsi ataupun dari pihak eksternal yang lainnya itu bisa dilampirkan disitu Itu bisa menjadi bukti bahwasannya seperusahaan itu mengirim perwakilan terutama pada saat adanya seminar ataupun event-event K3 di luar perusahaan Oke itu aja video kita kali ini Jangan lupa buat kalian yang ada pertanyaan, komen, saran silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya